Oke, kita bahas sedikit lah, kita ulangi ya tentang bubbling fluidized reactor ini supaya teman-temannya bisa, kan ini kayaknya kelas pertama mereka masuk di TRK2 nih. Kalau kalian punya buku Leavenfield atau punya PDF-nya, di chapter 20 itu membahas tentang reactor with suspended solid catalyst, di mana katalisnya dalam fase padatan, kemudian dialiri dengan reaktannya yang biasa dialirkan dalam fase gas yang terfluidisasi. Jadi contohnya di sini, kenapa sih bisa terjadi development reaktor jenis fluidized bed reactor? Itu karena asal-usulnya bagaimana packed bed reactor itu tidak cukup efektif untuk mereaksikan suatu reaksi yang sangat-sangat eksotermik. Contohnya, salah satunya adalah pada proses produksi petalik anhydride. Karena itulah, kemudian di-develop lah jenis reaktor fluidized bed reactor ini. Di sini juga ada gambar-gambarnya. Waktu itu juga kayaknya saya pernah sharing link video tentang perbedaan antara fixed bed dan fluidized. Perbedaannya itu sebenarnya lebih ke velocity dari gas yang dimasukkan ke dalam reaktor tersebut, di mana kalau fixed bed itu cenderung padatan yang berkatalisnya dalam bentuk padatan itu, dia tidak akan mengalami perubahan. Jadi packed, namanya juga packed bed kan, packed or fixed. Jadi posisinya itu tetap, walaupun dialirkan dengan gas. Karena aliran gasnya itu tidak terlalu, velocity-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan bubbling fluidized. Nah, bubbling fluidized ini, gas yang masuk itu membentuk bubble-bubble atau gelembung-gelembung. Kemudian ada juga jenis-jenis seperti turbulent fluidized. Turbulent fluidized ini gas yang masuknya dalam kecepatan yang turbulent. Sehingga di sini padatan katalisnya itu terdistribusi lebih besar dibandingkan distribusi pada bubbling fluidized. Dan ada juga fast fluidized dan pneumatic conveying. Semakin ke kanan, ini velocity dari reaktan dengan fast gasnya itu semakin cepat. Nanti ada powerpoint-nya juga, ada recording-nya juga. Kalian bisa pelajari dulu sebelum kita skedulkan untuk diskusi. Kemudian di sini mungkin ada beberapa istilah yang harus dipahami dulu sebelum kita ke contoh soal. Buat yang teman-teman dari UNMUL juga mungkin untuk merefresh ingatannya lagi. Di sini ada yang namanya DP. DP ini adalah diameter partikel karena tadi katalisnya itu yang titik-titik kecil-kecil. Ini katalisnya. Nah itu ada diameter yang akan pasti karena katalis padat itu biasanya cenderung berbentuk pelet. Maka dia ada diameternya. Kemudian ada juga rho S. Rho S ini adalah densitas dari partikel padatannya. Kemudian ada yang namanya F dan E. F ini adalah volume fraksi dari solid di dalam bed. Kemudian yang E ini adalah volume fraksi dari void. Void itu adalah area kosong. Jadi kan karena katalisnya itu padatan berbentuk pelet, misalnya maka dari satu padatan ke padatan lain itu kan pasti ada ruang kosongnya. Nah itu yang diperhitungkan dengan nilai E ini. Kemudian karena dia bubbling fluidized, maka dia terbentuk bulatan-bulatan besar ini. Ini adalah bubble-bubble. Jadi kalau kalian bayangin, ini suatu alat seperti vessel begitu. Reaktornya berbentuk vessel kan biasanya. Kemudian di bawahnya dialirkan gas dengan tekanan dan kecepatan tertentu. Maka nanti dia akan membentuk bubble-bubble di dalamnya. Kemudian sebelum kita ke contoh soal, di buku Leavensville ini ada bagian tentang mass balance. merah ca-masa khusus untuk reaktor bubbling fluidized. Sebelum kita ke situ, di dalam fluidized reactor ini ada yang bagian bubble dan juga ada bagian emulsi. Emulsi itu adalah bagian yang di luar dari gelembung-gelembung yang terbentuk itu. Kemudian, apalagi yang penting ya kemarin. Ini, oh ya. Dalam bubble, suatu bubble itu gelembung yang kalian bayangkan aja, kalian pasti udah tahu bagaimana bentuknya gelembung. Nah, gelembung itu di luarnya, kalau misalnya nilai kecepatan bubble-nya lebih besar daripada kecepatan emulsi, tadi kan ada tuh gambar di atas perbedaan antara bubble dan emulsi. Jadi, kalau velocity dari bubble itu lebih besar dari velocity si emulsinya, maka bubble-nya itu di luarnya, di luar dari bubble, antara bubble dengan emulsion, itu terbentuk yang namanya cloud. Cloud ini pastinya sangat tipis, kemudian bedanya, bubble-nya itu bergerak sangat cepat, jadi kecepatannya sangat cepat dan terbentuk cloud. Tapi, kalau misalnya, dan ini terjadi pada infinite particle bath, jadi partikel dari padatannya itu berbentuk yang lebih halus. Terus, kalau misalnya partikelnya itu besar-besar, maka cenderung, kecepatan dari bubble itu lebih kecil daripada kecepatan si emulsi. Nah, pada kondisi ini, bubble-nya bergerak lambat dan tidak terjadi cloud di luar dari bubble tersebut. Kemudian, ada yang disebut juga dengan alpha, alpha itu adalah perbandingan antara volume dari wake dibagi dengan volume bubble. Nah, wake itu yang mana? Nanti di sini ada gambarnya. Ini adalah wake. Jadi, wake itu adalah padatan yang nempel terikut dengan bubble ketika dia naik ke atas. Jadi, kalau kalian bayangin, di antara padatan-padatan katalis itu kan terbentuk bubble-bubble. Nah, ada beberapa padatan yang nempel di bagian bawah bubble dan terikut ketika bubble itu naik ke atas. Nah, itu disebut dengan wake ini. Ini lebih jelasnya ada bubble-nya, kemudian ada cloud, dan ini wake-nya. Jadi, nempel gitu ya, terikut di gelembung itu. Nah, ini kalau kita ambil secara gambarannya, kita ambil potongan kecil gitu di sini. Ini adalah area bubble, kemudian ada area cloud and wake, kemudian sisanya adalah emulsion. Nah, di sini ada kita kenal nilai KBC dan nilai KCE. Di mana nilai KBC dan KCE ini bisa dihitung dengan persamaan yang ada di bawah ini. Kita ulangi sedikit yang pertemuan minggu lalu. Jadi, UBR. UBR itu adalah kecepatan dari single bubble. Jadi, kan bubble-nya kan lebih dari satu kan pasti dalam reaktor itu kan terbentuk lebih dari satu bubble. Nah, kecepatan dari satu bubble aja itu dihitung sebagai UBR. Di mana UBR ini rumusnya adalah 0,711 dikali dengan gravitasi, kemudian dikali dengan DB. DB ini adalah diameter bubble pangkat setengah. Setelah itu ada yang disebut dengan UB. UB itu adalah rise velocity of bubbles in a bubbling bed. Jadi, total kecepatan seluruh bubble yang ada di dalam reaktor tersebut. Untuk menghitung UB itu persamaannya U0. U0 ini adalah velocity dari gas yang masuk. Kemudian ada yang disebut dengan UMF. UMF ini adalah velocity minimum fluidisasi. Jadi, suatu, kan tadi ada pack bed reactor. Pack bed reactor itu kan reaktannya gas dimasukkan ke dalam reaktor pack bed. Nah, kalau misalnya kecepatan gasnya itu sudah melewati kecepatan UMF, maka reaktor tersebut akan bekerja sebagai bubbling fluidis reactor. Jadi, UMF ini definisinya adalah kecepatan minimum yang harus dicapai supaya reaktor itu bisa bekerja sebagai reaktor terfluidisasi. Plus UBR. UBR ini adalah kecepatan dari satu bubble yang ada di dalam bed tadi. Kemudian ada juga yang disebut dengan DEL. DEL ini adalah fraksi bed di dalam bubble. Perbandingannya kemudian bisa dihitung dengan persamaan di sini. Kalau misalnya kecepatan bubble itu lebih besar daripada kecepatan minimum fluidisasi, maka nilai DEL-nya bisa dihitung dengan membandingkan antara... Oh ya, nggak apa-apa, Beryl. Saya pikir suara saya kurang jelas. Jadi, DEL-nya sama dengan U0 per UB. Jadi, kecepatan gas masuk dibagi dengan kecepatan bubble. Ini juga ada US, itu downflow of emulsion solid. Jadi, emulsion itu kan bisa alirannya ke atas, upflow. Tapi pada suatu kondisi dia bisa balik. Jadi, bisa mengalir ke bawah lagi. Itu disebut dengan downflow. UA itu rise velocity of emulsi. Jadi, semua kecepatan itu dilambangkan dengan U. Kemudian, tanda subscribe di bawahnya itu kalau E berarti emulsion, kalau C berarti cloud, kemudian kalau B berarti bubble, kalau MF berarti minimum fluidisasi. Setelah itu, ini untuk menghitung nilai KBC. Nilai KBC ini dihitung dengan persamaan ini di mana D ini adalah konstanta diffusivitas. Setelah itu, nilai KCE. Untuk menghitung nilai FB, nanti di sini digunakan untuk persamaan di halaman berikutnya. Nilai FB ini didapat dari eksperimen dan berkisar antara 0,001 sampai 0,01. Dan kita boleh memilih, karena ini desain, maka kita boleh memilih antara range tersebut. Sedangkan nilai FC ini sudah ada persamaannya. Tadi alpha, alpha ini adalah perbandingan antara volume wake dibagi dengan volume dari bubble. Kemudian FE dihitung juga. Nah, di sini ada HBFB. HBFB ini ada di gambarnya. Nanti kita bisa lihat di contoh soal biar lebih jelas. Kemudian kita masuk ke bagaimana kalau bubbling fluidase reaktornya itu diaplikasikan untuk first order reaction. Kalau first order reaction, kalian semua pasti masih ingat di TRK1 bahwa untuk first order reaction itu min RA sama dengan KCA, karena dia pangkat 1, CA-nya. Nah, di sini ini sudah ada juga sebenarnya recording-nya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini. Ini adalah persamaan untuk menghitung learn CA0 per CA. Jadi, biasanya di soal atau pada kasus tertentu, kita kan sudah tahu CA0. CA0 ini kan konsentrasi awal, kan? Untuk reaktan. Terus biasa ditanya, berapa sih CA-nya? Nah, itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Nanti semua persamaan ini nilai FB, nilai DEL, KBC, dan lain-lainnya dihitung. Kemudian CA0-nya dimasukkan, tinggal kalian hitung anti-learn-nya berapa, nanti dapat nilai CA-nya. Setelah itu ada juga perhitungan dengan equation 22. Ini untuk menghitung nilai CA dari sisi padatan. Karena di dalam reaktor bubbling itu kan tadi ada solid, ada padatannya. Nah, kita bisa menghitung nilai konsentrasi A yang ada di padatan, di area padatan itu sendiri. Kemudian, bagaimana kalau misalnya dia bekerja sebagai plug flow reaktor. Jadi, kita bisa bandingkan kondisi fluidized bed reaktor itu. Jika dia bekerja dengan kondisi plug flow reaktor, maka bisa menggunakan persamaan 23 dan 24. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal di buku 11 spill ini ada example 20.1. Example 20.1 ini membahas tentang katalitik reaksi di dalam bubbling fluidized bed, di mana order reaksinya itu adalah order 1. Jadi, kasusnya di sini ada suatu reaktan gas dengan kecepatannya 0,3 meter per second, kemudian kecepatan volumetriknya 0,3P meter pangkat 3 per second, dilewatkan ke dalam suatu fluidized bed reaktor dengan diameternya 2 meter, di mana diketahui nilai kecepatan minimum fluidisasinya sebesar 0,03 meter per second, kemudian nilai void fraction-nya sebesar 0,5, mengandung 7 ton katalis, jadi katalisnya seberat 7 ton atau sekitar 7.000 kg dengan densitasnya sebesar 2.000 kg per meter pangkat 3. Nah, reaksinya ini terjadi mengikuti persamaan A, A-nya ini reaktan, R-nya produk, dengan karena dia first order reaction maka menjadi min R-A sama dengan KCA. Nilaikannya ini sudah diketahui sebesar 0,8, kemudian disuruh menghitung pada tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah menghitung konversi dari reaktan, kemudian berarti kan kalian harus menghitung X-A. Setelah itu yang B adalah menentukan konsentrasi A dilihat dari padatannya. Dan yang C jika gas-nya dibuat mengalir ke bawah melalui padatan, kita akan mendapatkan kondisi reaktor bubbling itu sebagai reaktor pack bed. Nah, asumsikanlah bahwa pack bed-nya itu bekerja mengikuti prinsip kerjanya plug flow. Disuruh menentukan berapa konversi reaktan pada kondisi tersebut. Kemudian supaya bisa dihitung di eksempel ini diberikan additional data, jadi data tambahan. CA0-nya diketahui sebesar 100 mol per meter cubic, kemudian koefisien difusifitasnya juga diketahui sebesar 20 x 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second. Alpha, kalau kalian masih ingat ya, alpha tadi perbandingan antara volume of weight, volume of weight itu adalah volume padatan yang terikut bersama bubble dibagi dengan volume bubble sebesar 0,33. Kemudian diestimasikan ukuran bubble size-nya itu sebesar 0,32 meter diameter dari bubble-nya. Nah, di sini disuruh menggambarkan skematiknya. Ini harus bisa ya, kalau misalnya saya kasih tugas atau saya kasih soal uas misalnya masuk tentang fluid as-back ini, maka kalau diminta gambarkan diagram skematik, harus yang selengkap ini gambarnya jangan tidak sesuai atau kurang terangannya. Karena gambar skematik ini akan membantu kalian juga dalam menyelesaikan soal. jadi tadi diameter dari reaktor-nya itu 2 meter, terus diameter dari bubble-nya 0,32, alfanya itu 0,33, kemudian ada data IMF, data W, Rho S, kemudian nilai UMF-nya juga diketahui, min RA-nya diketahui, CA0-nya diketahui dan U0-nya juga diketahui. Dari sini pertama hal yang harus kita hitung kita ikutin. Kalau kalian sekarang lagi megang buku Leavenfield, kita buka bagian yang tadi dijelasin tentang material balance for gas and for solid. Di situ kan tadi tahapan yang harus pertama kali dihitung adalah nilai kecepatan dari bubble rise-nya, kecepatan bubble naik ke atas. UBR ini adalah kecepatan satu bubble di dalam bed untuk naik ke atas karena adanya dorongan dari gas. untuk menghitung UBR, tadi kan persamaannya 0,711 dikali gravitasi, gravitasi itu 9,8 kemudian dikali dengan diameter bubble di mana diameter bubble itu sebesar 0,32. Jadi, dapat nilai UBR-nya. Terus bagaimana dengan kecepatan keseluruhan bubble atau UB, tinggal dimasukin saja nilainya kepersamaan 11 di mana UB itu sama dengan U0, kecepatan gas masuk 0,3 kan, dikurang dengan UMF. UMF adalah kecepatan minimum fluidisasi, diketahui di soalnya 0,03 ditambah dengan UBR. UBR-nya 1,26 kemudian ditambahkan. Kalian harus perhatikan bahwa semua ketiga komponen ini karena dia kecepatan, maka satuannya itu semua sama meter per second. Nilai UBR dan UB-nya sudah dapat. Nah, sekarang karena nilai bubble size-nya besar 32 cm atau 0,32 meter itu lebih kecil dibandingkan bed size dimana bed size-nya tadi sebesar 2 meter atau 200 cm maka di sana dinyatakan bahwa tidak mungkin terjadi slugging. Nah, slugging ini kalau kalian mau saya carikan bentar ya. Ada di ada videonya. Bisa nggak ya di-set. Saya stop set dulu. Sampai jumpa diprüso Yesus- Terima kasih. 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 Nah, sekarang karena tadi bubble size-nya itu lebih kecil daripada bed size-nya, maka dia aman, tidak terjadi slugging. Kalau bubble size-nya itu lebih besar dibandingkan bed size-nya, maka bisa terjadi slugging tadi. Nah, kemudian kita harus memperhatikan, mengasumsikan bagaimana kecepatan dari bubble-nya. Di sini dihitung perbandingan antara nilai UB dengan nilai UF. Nah, UF-nya itu bisa dihitung dengan membandingkan nilai UMF dibagi dengan nilai fraction void dari minimum fluidisasinya. Jadi nilai 1,53 yang di sini dibagi dengan 0,03 dibagi dengan 0,5, jadinya nilainya 25,5. Nah, kalau kalian lihat di halaman 455, kita back dulu ke halaman 455. Nah, di sini ada dijelaskan bahwa jika bubble rise itu 25 kali lebih cepat daripada emulsion gas-nya, di mana kalau di industri itu bahkan rasionya bisa sampai 100 kali lebih cepat gitu bubble rise-nya, maka cloud thickness, kalian masih ingat kan cloud tadi, area di antara bubble dan emulsion, maka ketebalan cloud-nya itu hanya sekitar 2% dari bubble diameternya. Jadi kalau tadi bubble diameternya itu 0,32 meter, maka cloud thickness-nya itu 2% dari nilai bubble diameternya. Itu ada pernyataannya di halaman 455. Jadi di sini, di soalnya tadi, kita back ke example. Karena di sini sekitar 25 kali, maka ketebalan cloud-nya itu lebih kecil. Ini salah ya dia, kan tadi 0,32 meter kan ya harusnya, Jadinya di sini harusnya 2% dari 0,32. Jadi cloud-nya itu sama dengan 2% itu 2 perseratus berarti 0,02 ya. 0,02 dikali dengan 0,32 meter. Berapa tuh? Nanti bisa dihitung ya. 0,0064 meter. Berapa? Berapa? 0,00? 0,0064 meter. 0-nya 3 kali ya? Ya, pokoknya segitulah. Lebih kecil dari 1. Berarti kalau dijadikan centi kan dikali 100 ya? Ya, emang lebih kecil dari 1 centi ya? 0,0064. Ya, pokoknya 2. Oke, berarti benar dia tuh di situ. Intinya cloud-nya itu, ketebalan cloud-nya itu jadinya 2% dari ketebalan, diameter, sorry, diameter dari bubble-nya. Itu, terus kita next. Nah, sekarang yang A tadi disuruh menghitung X-A. Untuk menghitung X-A, maka kita harus mengikuti step-step yang ada di halaman 456 tentang material balance. Tadi kita sudah menghitung nilai UBR dan nilai UB. Sekarang kita menghitung nilai DEL-nya. Nah, DEL-nya, karena nilai UB-nya, UB-nya kan dapatnya 1,53. UB-nya itu lebih besar daripada UMF. UMF-nya kan 0,03. Maka untuk menghitung DEL itu bisa dengan menggunakan persamaan yang ada di halaman 456, yaitu U0 per UB. 0,3 ini kan U0, kecepatan gas masuk, dibagi dengan UB, total dari bubble rise-nya. Jadi DEL-nya sama dengan 0,196. Terus kita menghitung nilai EF. Di sini, persamaannya juga mengikuti persamaan yang ada di buku. Sehingga bisa dihitung nilai EF-nya sama dengan 0,6. Kemudian KBC. KBC ini persamaannya tadi ada di halaman 457. 4,5 ini sudah ketentuan dari persamaannya. Terus UMF 0,03 dibagi dengan diameter bubble-nya 0,32. Ditambah dengan 5,85. Ini memang sudah ada di persamaan. Kemudian dikali dengan koefisien difusifitasnya. 20 x 10 pangkat min 6, pangkat setengah. Dikali dengan gravitasinya pangkat seperempat. Dibagi dengan diameter bubble. Sehingga didapat nilai KBC-nya 0,614 per second. KBC ini adalah hubungan antara bubble dan cloud. Jadi di sini, sistem namanya The KL Model. Di dalam KL Model ini ada nilai KBC. KBC ini adalah, kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya, di gambar yang ini. Nah, kayaknya kecepat ke ini deh. Nah, ini. Jadi ada yang namanya cross flow. Cross flow itu dilambangkan dengan nilai K. Nah, cross flow ini adalah antara bubble dan emulsi. Nah, tadi K-nya ini cross flow-nya terbagi antara bubble dengan cloud dilambangkan dengan KBC dan antara cloud dengan emulsion dilambangkan dengan KCE. Jadi K itu adalah cross flow. Kita kembali ke contoh soalnya. Kita dapat nilai KBC, kemudian dapat nilai KCE. KCE ini menggunakan persamaan 14. Jadi dimasukkan nilai EMF, kemudian koefisien difusivitas, dikali dengan nilai UBR-nya. UBR tadi dapat dari sini kan, 1,26. Setelah itu dapat nilainya 0,133. Nah, FB itu ada range-nya. Di sini kita ambil aja nilai FB yang terkecil, yaitu 0,001. Setelah itu nilai FC kita hitung dengan persamaan yang ada di persamaan 16 di halaman 457. Kemudian nilai FE menggunakan persamaan 17. Kita juga menghitung total dari FB, FC, dan FE itu sebesar 0,4. Jadi ditotalkan nilai 0,001, ditambah 0,047, ditambah 0,352, nilainya sekitar 0,4. Setelah itu kita menghitung ketinggian dari bubble fluidized bed-nya. Ini kan, BFB. Jadi ini tinggi reaktornya nih, misalnya sampai sini. Nah, bed-nya itu berapa? Ketinggiannya itu dilambangkan dengan HBFB-nya. Di mana di dalam HBFB ini adalah ketinggian bed yang di dalamnya juga terdapat bubble-bubble. Untuk menghitung HBFB itu digunakan persamaan yang ada di halaman 457 juga, persamaan 19. Saya kasih lihat dulu ya. Nah, jadi HBFB itu sama dengan HF atau sama dengan W per Rho S dikali dengan A dikali 1 min F. Di mana 1 min EF-nya ini sama dengan FB plus FC plus FA. FB, FC sama FA ini adalah perbandingan antara yang FB ini perbandingan antara solid di dalam bubble dibagi dengan volume bed-nya. Kemudian FC ini adalah volume dari solid di area cloud dan area wake dibagi dengan volume bed. Kemudian FA ini adalah volume solid yang tersisa di area emulsi dibagi dengan volume bed-nya. Kita back ke contoh soal tadi. Sehingga nilai HBFB-nya didapatkan tadi W, nilainya berat katalisnya kan 7.000 kg. Terus densitasnya 2.000. Kemudian nilai A-nya disini dilambangkan dengan P. Kenapa dilambangkan dengan P? Karena disoal... Karena disini V0-nya dianggap sebesar 0,3P meter pangkat 3 per second. Di mana V0 ini adalah laju alir volumetriknya. Nah, disini nilai A-nya dimisalkan sebagai nilainya P. Kemudian dikali 1 min EF. Nah, EF-nya itu adalah sebesar 1 min EF-nya kan 0,4. Jadi disini dimasukkan angka 1 min EF-nya sama dengan 1 min 0,6. Disini sebenarnya kalian langsung masukin 0,4 juga nggak apa-apa. Sama saja. Nilainya didapatkan sebesar 2,785 meter. Nah, nilai A disini bisa diganti kalau misalnya disoal diketahui. Misalnya luasnya A-nya sebesar 10 meter kuadrat. Maka disini kalian masukin 10 meter kuadrat. Jangan ditulis P seperti ini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungan len CA0 per CA. Nah, ini tinggal masukin saja persamaan yang ada di halaman 459. Semua angka-angkanya ini yang ada di 459. Ini semua sudah kita dapatkan dari perhitungan-perhitungan di atas tadi. Jadi tinggal dimasukin angka-angkanya. Kemudian kalian bisa dapat nilai len CA0 per CA-nya adalah sebesar 0,385. Nanti di anti-lenkan. Sehingga CA per CA0-nya sama dengan 0,68. Nah, XA-nya berapa? Kalau misalnya CA per CA0-nya segini. Berarti kan kita tinggal hitungkan dengan persamaan. Kalau kalian masih ingat di TRK1. Jadi CA sama dengan CA0 dikali 1 min XA. Kalau saya keliru ini ya, diingatkan ya. CA sama dengan CA0 dikali 1 min XA. Maka CA per CA0 sama dengan 1 min XA. Nah, terus ini terlalu besar ya. Nah, jadinya di sini CA per CA0-1 sama dengan min XA. sama dengan CA per CA0-nya kan 0,68. 0,68 dikurang 1 sama dengan min XA. Nah, terus jadinya 0,68 dikurang 1 kan 0,3 minus 0,3. 0,32 kan? Sama dengan min XA. Jadi, XA-nya sama dengan 0,32. Sama kan di sini. Jadi, XA-nya sama dengan 0,32 atau 32 persen. Sudah dapat nih pertanyaan yang A. Sekarang pertanyaan yang B. disuruh menentukan nilai CA yang ditinjau dari padatannya. Nah, sekarang kita tinggal pakai persamaan yang ada di buku Levenspil ini juga, yang tadi sudah dijelaskan di halaman 459. Jadi, kalau misalnya ditinjau dari padatannya, maka menggunakan equation 22, di mana CA-nya sama dengan persamaan yang ada di sini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat CA sama dengan CA0 min CA kali V0 per K dikali dengan Vs. Nah, asal-usul dari persamaan ini adalah di mana di halaman 459, itu kan CA0 min CA sama dengan K dikali tau. Kalau kalian masih ingat, tau ini adalah space time. Nah, tau atau space time ini kita bisa substitusi dengan nilai V per V0. Itu ada di chapter 5. Kalau kalian mau buka lagi, ada di chapter 5. Jadi, CA0 min CA per K dikali tau tadi, kita ganti taunya jadi V per V0. Jadinya kan seperti ini kan. CA sama dengan CA0 min CA dibagi dengan K dikali tau nya kan kita ganti dengan V per V0. Ya udah, jadinya CA sama dengan CA0 min CA dikali dengan V0 dibagi dengan K dikali dengan V. Jadi, dapet persamaan yang ini. Asal-usulnya dari situ, dari substitusi nilai tau tadi menjadi V per V0. Di sini dimasukin semua angkanya, P-nya berarti pakai 3,14 atau 22 per 7, sehingga dapat nilai CA-nya sebesar 11 mol per meter pangkat 3. Terus yang C diminta menghitung nilai XA jika dianggap sebagai fixed bed menggunakan persamaan plug flow reactor dengan equation 1144 atau 1151. Tadi di halaman 459 juga ada persamaannya. Nah, di sini kita tinggal masukin persamaannya, nanti dapat nilainya sebesar 2,97 untuk nilai LEN CA0 per CA-nya. Setelah itu kita selesai. Kita clear dulu ini. Nah, sehingga nilai CA per CA0-nya itu sama dengan 0,05, karena yang 2,97 tadi itu kan masih nilai LEN-nya. Setelah itu kalian anti-LEN kan, dapat nilainya 0,05. Sehingga nilai XA-nya dihitung dengan persamaan yang tadi sama dengan yang di sini, dapat sebesar 95%. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya, kalau kalian baca di sini ya, di halaman berikutnya, konversi pada fluidized bed reactor itu secara drastis menurun dibandingkan packed bed reactor. Jadi, ketika pada kondisi yang sama, kondisi kecepatan kinetika reaksinya itu sama, kemudian reaktan gas selaju alirnya sama, jenisnya sama, CA0-nya sama, maka konversi yang dihasilkan di packed bed reactor itu sebenarnya lebih besar, sekitar 95%. Sementara dengan fluidized bed itu cuma 32%. Hal ini dikarenakan bahkan lebih rendah nih, dibandingkan kalau kita coba hitung dengan kondisi itu, kita hitung pada mixed flow reactor misalnya. Nah, hal ini diakibatkan pada fluidized bed reactor itu terbentuk adanya bubble-bubble. Jadi, bubble-bubble itu sebenarnya mengakibatkan konversi itu menjadi lebih sedikit, karena kan kontak antara katalis dengan reaktan itu menjadi terganggu dengan adanya si bubble ini. Kemudian di sini ada pernyataan bahwa radius the size of bubbles in the bed and the conversion will rise spectacularly. Jadi, penurunan ukuran dari bubble sebenarnya akan meningkatkan nilai konversi. Tadi kan ukuran bubble-nya 0,32 meter, kalau kita bisa mengkondisikan ukuran bubble-nya itu lebih kecil, maka konversinya akan lebih tinggi yang dicapai. Kemudian di sini disebutkan bahwa gas itu kan masuk dengan konsentrasi A-nya 100, kemudian meninggalkan reaktor dengan konsentrasi 68, itu kan dapat dari sini tadi kan. Karena kan konversinya 32 persen, berarti kan nilai A, senyawa A yang berubah menjadi R itu kan cuma 32 persen. Sisanya yang 68 persen berarti masih keluar dari reaktor sebagai senyawa A. Sementara masuknya tadi 100, keluarnya 68. Kemudian CA, senyawa A yang terikut dipadatan itu sebesar 11. Nah, berarti masih ada selisih konsentrasi A yang menghilang, karena 68 ditambah 11 kan jumlahnya 79 ya, jadi masih ada yang menghilang. Nah, padatan yang tidak terhitung ini, selisihnya ini, kebanyakan berada pada area emulsi. Nah, kemudian di sini kita belajar sedikit tentang multiple reaction pada fluidized bed reaktor. Di sini dibandingkan gitu, misalnya ini pack bed nih, bekerja dengan sistem plug flow, mirip dengan plug flow gitu persamaannya, tadi konversinya 95 persen. Berbanding dengan fluidized bed, tapi diameter bubble-nya delap, ini salah ya, tadi kan 0,32. Ini misalnya di sini dianggapnya delapan, lebih kecil kan, dia konversinya bisa sampai 84, tapi semakin besar bubble-nya, maka konversinya itu semakin menurun. Jadi, pada reaktor, fluidized bed reaktor, kalau dengan pack bed, suatu reaksi itu nggak bisa dihandle dengan pack bed reaktor, karena reaksinya terlalu eksatermis, bisa mengakibatkan terjadinya channeling, kemudian bisa juga mengakibatkan si katalisnya itu meleleh, karena terlalu panas gitu, karena kalau pack bed itu kan katalisnya benar-benar fix, stay di dalam bed-nya. maka kalian pilih fluidized bed. Nah, fluidized bed ini disesuaikan diameter bubble-nya untuk mendapatkan konversi yang sesuai, yang besar. Tapi kalau kalian gunakan untuk perancangan skripsi, mungkin kalau pakai perancangan skripsinya sudah menggunakan HISIS, kalian kan tinggal memilih reaktor, ini mau jenis equilibrium reaktor, atau jenis konversi. Jadi, nanti tinggal dimasukin data kinetikanya, terus konversinya maunya seberapa, itu kan sudah bisa didesain. Tapi kalau misalnya ngitungnya masih konvensional, maka bisa mengikuti example 20.1 tadi, mass balance-nya. Dengan diameter bubble-nya, tentunya kalian cari dulu referensinya untuk menghitung dan mendesain reaktor tersebut. Setelah itu, di sini, kalau misalnya seri dan paralel, ini contohnya, different bubble size give different bed size for maximum production of intermediate. Jadi, kalau misalnya reaktornya seri, kan kita ingat tuh di TRK1, ada reaksi seri dan ada reaksi yang paralel. Kalau reaksinya seri, maka ada yang namanya itu senyawa intermediate. Jadi, sebelum dia menghasilkan end product ES, maka di antaranya itu ada yang disebut dengan senyawa intermediate atau R ini. Nah, dengan perbedaan bubble, semakin besar jenis ukuran dari bubble-nya, maka area yang diperlukan untuk menghasilkan senyawa intermediate itu akan semakin juga besar. besar gitu. Nah, terus, di sini, minggu depan kita akan membahas tentang circulating fluidized bed. Kemudian, setelah itu, terbagi menjadi turbulent bed. Jadi, turbulent bed ini, apa namanya, gasnya itu lebih cepat velocity-nya dibandingkan yang bubbling. Kemudian, juga ada fast fluidized bed, dan ada pneumatic conveying. Ini lebih ke teoritis-teoritisnya aja. Dan juga ada downflow. Setelah itu, baru kita lanjut ke deaktivasi katalys. Nah, untuk pertemuan hari ini, kayaknya itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Assalamualaikum, Bu. Mahasiswa transfer boleh nggak, Bu? Kenapa? Ramadina ya, Ibu? Mahasiswa transfer boleh. Akhirnya sih nggak boleh, Ramadina. Ya, boleh-boleh aja. Mungkin kamu wakili teman-temannya yang bingung mau nanya apa. Silakan. Ini, Bu. yang tadi di eksempel nyari weight dari tinggi, dari reaktor. Nah, itu kan Ibu bilang kalau misalnya A-nya itu digantivi. Itu kenapa digantivi, ya, Bu? Itu emang semua soal harus digantivi, atau? Harusnya sih ada nilainya. Harusnya ada nilainya. Harusnya ada nilai A-nya, ya. Kalau ada nilainya berarti pakai PR kuadrat, Bu? Iya, harusnya iya pakai PR kuadrat. Cuman di sini nilai dari R-nya sebenarnya ada sih diameternya. Diameternya kan satu kan, ya? Oh iya, mungkin saya keliru Dina. Kan PR kuadrat, diameternya itu kan dua, tapi kan R-nya satu, kan? Oh iya. Ya, jadi PR kuadrat, sorry tadi saya keliru. PR kuadrat berarti R-nya kan satu. Nah, satu pangkat dua kan satu. Dikali P kan P, kan? Iya, Bu. Oh iya, Pak. Makasih, Bu. Saya keliru ya, sorry ya. Kayaknya saya keliru nih. Biasalah weekend ya. Kan pikirannya udah bukan kuliah lagi. Sorry. Saya benar-benar sorry loh ya ngambil weekend kalian dar-dara kemarin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Semoga yang teman-teman dari Untirta bisa mengikuti ya. Nanti kita habis ini langsung di-share ya video dan PowerPoint-nya. Jadi, saya mau kasih tugas nih. Tugasnya mudah kok, mirip sama example ini. Supaya bisa tahu kalian sebenarnya ngerti nggak atau cuma pasrah-pasrah aja nih. Ini ya, example 20.1 sama 20.2. Nah, ini kondisinya sama dengan example 20.1. Problem, sorry. Problem 21 dan 22. Kondisinya sama dengan example 20.1. Tetapi, jumlah disuruh mencari nilai XA dan konsentrasi gas dari solidnya. Jadi, cuma pertanyaan A dan pertanyaan B dari example 20.1. Pertanyaan yang C tidak perlu dikerjakan. Tetapi, yang berbeda adalah kondisinya yang pertama adalah katalisnya 14 ton. Yang kedua, 21 ton. Kalau tadi kan 7 ton kan? Kalian tolong dikerjakan. Terus, next meeting. Semoga hari Jumat depan nggak ada hujan dan nggak ada banjir lagi. Nanti, kalian kerjakannya di, ini boleh di kertas, apa, folio bergaris. Terus, kalian scan atau foto gitu dalam PDF. Nah, minggu depan dibahas. Saya persilahkan siapa yang mau. Kalau di kelas kan biasa kita maju ke depan kan? Kalau ini mungkin di share screen aja PDF-nya. Terus, dijelasin ke teman-temannya. Karena satu soal itu lumayan panjang, boleh berbagi jadi dua orang yang maju atau misalnya satu soal dua orang. Jadi, dua soal ini nanti dapat empat orang untuk dapat nilai plus. Cukup jelas, Gita? teman-temannya yang lain? Jelas. Cukup jelas ya. Jadi, nanti apa namanya boleh maju. Ini apa nih chat nih? Apa dia nggak mau keluar nih? Yang nge-chat mau ngomong apa ya? Ngomong aja lah langsung. Oh, jelas. Oke. Nantian ya, maju ya. Minggu depan ya. Pertemuan pertama ya. Biar saya mau lihat keaktifan kalian juga sih. Karena kita kelamaan online-online gini kan. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, kelasnya saya tutup. Nanti videonya saya share recordingnya biar kalian bisa nonton ulang ya. Sisanya yang nggak maju nanti soal jawabannya itu tetap di-upload di mall terus yang teman-teman dari Untirta boleh mengumpulkan lawat Gita ya. Nanti Gita yang kirim ke saya. Semoga kalian bisa mengerjakan juga walaupun ketemunya langsung masuk di tengah-tengah ini, di tengah-tengah materi. Kalau misalnya memang kalian kesulitan masih belum paham terus nggak bisa ngumpul bareng-bareng teman-temannya yang dari Unmol nggak apa-apa nanti saya kasih waktu tambahan kalau misalnya memang nggak bisa. Tapi semoga sih udah bisa karena mirip kan eksempelnya udah mirip cuma diganti angka katalisnya aja. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari PJ kelasnya? Alhamdulillah Bu sudah jelas sangat jelas Bu. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk yang dari Unmol habis ini setelah recordingnya selesai saya upload nanti saya posting di mall jangan lupa absen terus yang Untirta saya buatin Google Form dan juga saya sharingnya. terima kasih atas partisipasinya hari ini salam olah oh iya lupa yang transfer mau ngerjakan juga Ramadina dan kawan-kawan nggak usah ya karena kan kalian dapat nilainya nanti dari Untirta kan kecuali kalian mau latihan-latih nggak apa-apa sih kalau mau ikut ngerjakan tapi usah ngumpulin karena kalian kan nilainya dari sana ya jadi minggu depan kalau mau gabung nggak apa-apa tapi untuk yang presentasi maju itu kayaknya kalau kalian nggak bisa karena kan kalian nilainya dari sana itu aja sih saya tutup ketemuannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu Jumat depan selamat siang selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mau hujan lagi nih kayaknya udah ya terima kasih Ibu bersama silahkan yang mau les les